Hai Assalamualaikum ketemu dengan teacher hari ini apa ya aktivitasnya untuk hari ini kegiatannya adalah membaca membaca itu itu termasuk literasi apa ya literasi itu literasi itu itu kemampuan kita memahami huruf dalam membaca dan menulis tapi kita hari ini fokusnya di membaca ayo kita harus suka membaca Nah kalau membaca apa ya yang kita baca yang kita baca satu bisa buku ini teacher bawa contohnya uh tebal sekali ya tapi enggak harus seperti ini ya tebalnya wani teacher apa selesai satu hari tidak seperti itu jadi membaca buku itu tidak harus tebal seperti ini tapi kalau mau membaca yang seperti ini boleh Oke contohnya ini buku yang judulnya si Trenggiling tipis sekali bukunya ya mungkin kakak kelas begini lu punya kok kayak gitu buat anak kecil buat anak TK jangan salah walaupun tipis ini ilmunya disini banyak sekali lo ya bisa loh kita buku apapun kita baca boleh contohnya seperti ini misalkan si Trenggiling tahu enggak si Trenggiling itu apa ciri khususnya enggak enggak nah bisa menggulungkan badannya tuh itu kenapa bisa menggulungkan badannya oleh menciptakan Trenggiling ini menggulungkan badannya untuk mengindungi diri dari pemangsa pemangsa nggak akan bisa ini memakan si Trenggiling karena memiliki kulitnya yang sangat keras dan menggulungkan badannya kayak gila nah di dalam videonya kan nah itu baru Trenggiling loh belum nanti di dalamnya ada apa namanya Trenggiling makanya apa ya Nah itu juga ilmu kan nah kira-kira makanya apa rumput bukan loh makanya apa ayo dibaca apapun bukunya mau tipis mau tebal mau tidak ada gambarnya dan bergabar pun boleh kita pelajari dengan membaca caranya jadi seperti itu siap membacakan Oke selanjutnya seperti ini nah ini kebetulan bukunya tentang science semua ya karena memang bukunya terkait science jadi nggak masalah ini ini mengenai ini kan bukan buku pelajaran tapi kita bisa pelajari buku-buku ini untuk menunjang belajar kita kita kan sekolah untuk mau apa namanya mengetahui dan menambah ilmu nah seperti itu apa yang kita tahu jadi tahu dengan membaca ini contoh buku pengetahuan boleh juga membaca buku dongeng Oh ini bukunya tipis-tipis enggak masalah enggak apa-apa ini ada edukasinya ada teaching moralnya atau maksudnya titer moral teachingnya nah ini ternyata si burung cerdik ya dengan apa namanya hal yang simpel apa ya keceriganya nah dibaca dong seperti itu dungeng misalkan kalau mau cerita tentang kisah islami juga boleh ini kita meneladani kisah nabi meneladani perisdewanya apa yang bisa kita contoh loh ini jadi tidak harus selesai tidak apa-apa yang mending kita membacalah nah suka membaca apapun insyaallah ada manfaatnya ya kita biar bisa tahu kisah nabi kita mencontoh nabi kita kalau aku nggak suka yang science yang kecil suka yang lain boleh misalkan nah sebenarnya itu misalkan buku komik seperti ini juga boleh banyak gambarnya biar kalian tidak busan membaca yang suka dengan gambar-gambar boleh dengan itu tuh buat contohnya lagi lagi yang kedua selain buku apa yang bisa kita baca koran boleh yang ketiga bisa majalah bisa yang keempat mau artikel apapun yang dipunyai di rumah mau artikel online juga boleh misalkan lu nggak punya koran teacher nggak punya buku nggak punya majalah ketik Google set langsung misalkan ketik mau mencari si trenggiling dibaca itu juga membaca itu belajar belajar itu ibadah jadi dinianti ibadah karena Allah ya begitu ya nanti jangan lupa dokumentasinya foto aja dikirim ke teachernya selesai sudah dapat ilmu dapat pahala sudah beribadah lagi ulama pemurah ya Oke sekian dari teacher wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati